Kita harus menghadapi kenyataan bahwa Jepang semakin ekspansif di Asia Tenggara. Mereka menduduki Tiongkok dan mencari kendali atas sumber daya alam di wilayah tersebut. Betul-betul-betul, kita tidak boleh membiarkannya. Gimana kalau kita embargo aja si Jepang, bang? Tapi, Jepang adalah salah satu mitra dagang utama kita. Mengenai embargo, itu akan mengaruhi ekonomi kita juga, loh. Gue sadar akan resiko ekonomi ini juga. Tetapi, kita tidak bisa membiarkan Jepang menguasai sumber daya alam yang kita butuhkan juga. Kita perlu memberikan tekanan kepada mereka. Apakah kita harus memperlakukan embargo minyak? Itu bisa menjadi pukulan besar bagi industri perang mereka. Tetapi, kita juga harus mempertimbangkan dampak globalnya, bang. Hal ini dapat memicu reaksi dari negara-negara lain. Gue setuju, kita akan mengevaluasi dampak dari tindakan yang kita ambil. Tapi, kita harus seter teguh dalam memastikan bahwa Jepang tidak akan menjadi ancaman yang lebih besar lagi. Kita juga perlu mempersiapkan diri dari kemungkinan segenariu terburuk jika Jepang mengambil tindakan agresif. Baiklah, mari kita embargo si Jepang. Kita tidak bisa terus seperti ini. Ekspansi kita di Asia Tenggara semakin sulit dengan embargo yang dilakukan oleh Amerika. Betul sekali. Amerika menghalangi langkah kita dengan embargo. Kita harus mengambil tindakan. Berani juga mereka ya. Bagaimana kalau kita melancarkan serangan mendadak? Serangan yang akan menghancurkan kekuatan militer Amerika di Pasifik dan memberikan kita kendali lebih besar. Saya setuju, serangan mendadak akan dapat memadakan kekuatan Amerika sebelum mereka sempat membalas. Tapi, serangan kayak gimana ya? Gimana kalau kita menyerang pangkalan Amerika, pangkalan angkatan laut mereka di Perhalbur HW? Itu akan mengaturkan sebagian besar armada mereka. Itu akan menjadi serangan yang mengagetkan mereka. Mereka tidak akan menyangka kita akan berani seperti itu. Baiklah, kita harus merencanakannya dengan matang. Persiapkan pasukan dan armada kita. Tidak akan melancarkan serangan ini pada pagi yang tidak terduka. Saat hari libur contohnya. Gue akan mengkoordinasikan persiapan intelijen dan komunikasi. Gas, gas.